Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Ini adalah kipas angin yang sudah rusak, yang mana dengan kerusakan mati, dan saya periksa asnya berputar lancar. Nah untuk memastikannya bahasanya kipas angin ini sudah rusak, kita akan tes dulu dengan arus listrik. Nah kita tes dengan arus listrik, lihat ini arus listriknya, kita colokkan, perhatikan, lalu saya hidupkan. Nah digitalnya hidup, tapi kipas anginnya tidak berputar, nah lihat. Nah jika kita membawa kipas angin ini ke tukang servis, biayanya lumayan mahal. Jika tidak terbakar, bisa kena dengan biaya Rp50.000, dan jika terbakar, bisa dengan biaya Rp150.000. Nah di video kali ini saya akan bertutorial cara mudah memperbaiki kipas angin yang mati total ini. Dan cara ini bisa dilakukan oleh yang awam sekalipun, yang tidak mengerti tentang ilmu kelistirikan. Nah bagaimana caranya? Silahkan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai, supaya Anda memahaminya. Nah terlebih dahulu kita buka kipas angin ini. Dijamin sahabat, 99% berhasil. Nah kita buka seperti ini. Jika kasus kipas angin Anda seperti ini, jangan buru-buru bawa ke tukang servis. Silahkan diperbaiki sendiri. Nah sebenarnya ini masih ada garansinya. Garansinya 3 tahun, tetapi tidak usahlah saya akan membuat tutorial saja supaya Anda bisa memperbaiki kipas angin sendiri. Nah kita buka dulu. Seperti ini perhatikan. Kita buka mesinnya. Nah seperti ini. Di dalam. Lihat. Kita buka dulu murnya. Di sini. Perhatikan sahabat, ini ilmu gratis. Bisa Anda praktekkan sendiri. Jika terjadi kasus kipas angin Anda seperti ini. Nah perhatikan. Kita sobek dulu ini. Kita siapkan pisau karter untuk merobeknya. Perhatikan di sini. Karena di dalam ini banyak kabel. Minimal ada 4 kabel. Perhatikan. Nah lihat. Untuk dipasangin merek ini. Nah kita pilih warna biru. Perhatikan. Yang biru kita ambil. Nah seperti ini. Perhatikan. Nah kemudian setelah kita ambil kabel warna biru. Kita putus. Perhatikan. Nah kita putus seperti ini. Lihat. Nah sudah putus. Kabel warna biru saja. Nah kemudian kita kupas kabel warna biru ini. Nah kita kupas seperti ini. Lihat. Kita agak lebarkan dulu. Supaya gampang kerjanya. Nah seperti ini. Lihat. Nah kemudian kita siapkan. Jarum pentol. Nah. Yang mana cukup dengan modal jarum pentol ini saja. Kipas angin ini akan hidup. Nah. Kita buat jarum pentolnya di sini. Perhatikan. Di kabel ini. Seperti ini. Lalu. Kita putar-putar. Kita putar seperti ini. Cara ini bisa juga dilakukan untuk kipas angin yang. Analog. Kebetulan ini sudah di digital. Nah. Perhatikan sahabat. Nah setelah jarum pentol lengket. Seperti ini. Perhatikan. Nah. Kita tusukkan di antara kabel kapasitor. Nah. Tidak sampai. Kita sambung saja. Kita sambung kabelnya. Untuk menusuk ke kabel kapasitor. Tidak sampai. Nah. Kita sambung. Kabel tadi. Ini kabel warna biru. Kita buat seperti ini. Nah. Seperti ini. Nah. Kemudian untuk sambungan satu lagi. Kita buat di kabel biru tadi. Nah. Ini ada baiknya di selasiban. Karena ini hanya tutorial. Supaya jelas. Saya tidak. Menselasibannya. Nah. Perhatikan. Ini sudah panjang kabelnya. yang ada jarum pentolnya. Nah. Kemudian kita tusukkan ke kabel kapasitor. Perhatikan. Yang mana saja boleh. Dan jika salah. Maka putarannya akan kebalik. Nah. Kita tusukkan seperti ini. Perhatikan sahabat. Nah. Sudah tertusuk. Nah. Kemudian kita tes. Kita buat dulu. Ini sebagai. Untuk melihat putarannya. Kita buat. Untuk melihat putarannya. Apakah sesuai dengan. Putaran. Kipasnya. Nah. Lihat. Setelah kita tusukkan. Jarum pentol ini. Ke kabel kapasitor. Antara satu. Perhatikan. Saya akan tes. Ini colokannya tadi. Kita tes. Apakah. Kipas angin sudah hidup. Sebentar. Saya jauhkan. Supaya kelihatan. Nah. Lihat. Saya colokan. Kita tes. On kan. Nah. Kipas angin sudah hidup. Putarannya pas. Sebentar saya buat. Selesaikan. Supaya kelihatan. Lihat. Nah. Lalu saya hidupkan juga. Perhatikan. Nah. Sudah berputar. Sudah hidup. Hanya modal. Jarum pentol. Nah. Apa yang terjadi. Jika. Jarum pentol. Salah. Menusukkan kabel kapasitor. Nah. Tidak apa-apa sahabat. Hanya putarannya. Saja yang terbalik. Nah. Lihat. Saya pindah. Maka putaran. Dinamo akan kebalik. Perhatikan. Saya hidupkan. Putaran akan kebalik. Ke kiri. Lihat. Saya on kan. Nah. Putarannya kebalik. Dengan pemasangan. Jarum pentol tadi yang kebalik. Lihat. Tidak masalah. Speednya. 1, 2, 3. Lihat. Jika saya lepas. Maka kipas angin tidak akan hidup. Perhatikan. Tidak hidup. Nah. Demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa. Pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya. Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa. Kritik. Saran atau komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan. Salam kreatif. Terima kasih. Terima kasih.